Syaom anak-anak, berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema cahaya yang menghalau kegelapan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Mari bersama-sama kita dengarkan bacaan dari 1 Yohanes bab 2 ayat 3 sampai dengan 11. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itulah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anakanaku yang terkasih dalam Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai pemuka agama yang memprovokasi jemaatnya untuk membenci jemaat lain yang tidak seagama. Mereka seringkali mengatasnamakan Allah. Mereka mengajak jemaatnya untuk memusuhi jemaat lain atau kalau perlu menghancurkan tempat ibadahnya. Bacaan dari surat Yohannes tadi sangat relevan untuk menangkap balik para penjahat kemanusiaan berkedok agama itu. Barang siapa berkata, Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kebencian hanya akan mengantar kita ke dalam kegelapan. Ketika kita hidup dalam kebencian, maka kita tidak akan tahu mau berjalan kemana, karena kebencian itu sudah membutakan mata kita. Untuk itulah, Kristus hadir di tengah dunia dengan cinta, suka cita, dan damai. Cinta inilah yang akan menghalau kebencian. Kristus hadir sebagai terang cahaya yang menghalau kegelapan. Menjadi pendengar sabda Allah itu adalah baik, tetapi belum cukup. Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk bergerak lebih dari sekedar mendengar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebagai murid Kristus, mari kita hadirkan suka cita dan damai di tengah masyarakat. Kita lawan ujaran kebencian yang ada di tengah masyarakat kita dengan keagungan cinta yang diekspresikan dalam kehidupan yang penuh suka cita dan damai. Tuhan Yesus memberkati.